Pemirsa Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor menjadi faktor runtuhnya industri tekstil dalam negeri. Apakah selain permendak ada lagi faktor yang memengaruhi industri tekstil Indonesia? Untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung dengan ekonom pusat riset, ekonomi makro dan keuangan berin, Bakhtiar Rifai. Selamat pagi Pak Bakhtiar. Kalau kita tarik ke belakang dari COVID-19 lalu ke luara permendak No. 8 Tahun 2024. Setelah itu barulah gempuran produk Tiongkok yang menyerang dari hulu hingga hilir di industri tekstil Indonesia. Apakah faktor-faktor itu yang menghancurkan industri kita ini Pak atau ada faktor yang lain? Terima kasih sebelumnya. Karena secara langsung memang permendak dengan penghabisan pertek dari Kementerian Perindustrian ini berpengaruh terhadap adanya masuknya komoditas-komoditas impor yang cukup besar. Namun selain itu, artinya begini, permendak ini yang tadinya yang adanya pertek gitu ya, permendak tahun 2023 itu bisa menjadi salah satu filter ya, salah satu upaya untuk melindungi industri dalam negeri. Tapi dengan dihapusnya pertek tadi dari Kementerian Perindustrian, maka secara langsung akan lebih mudah. Ibaratnya membuka keran impor ini menjadi semakin besar. Tetapi sebenarnya penurunan performa dari industri tekstil itu sudah terjadi sejak 2000-an. Yang mana kita kalah bersaing, yang tadinya kita cukup menguasai di Asia Tenggara. Tetapi kemudian menurun sejak hadirnya juga dari produsen-produsen dari CMLV, Cambodia, Myanmar, Laos, Vietnam, India, Pakistan, dan salah satunya dari Tiongkok. Kenapa ini bisa terjadi? Ada faktor-faktor lain. Salah satunya tingginya biaya produksi, yaitu bahan baku, kemudian biaya energi, dan salah satunya juga aturan perburuhan. Kemudian yang ketiga itu adalah rendahnya inovasi. Jadi inovasi ini salah satunya disebabkan alat-alat atau peralatan atau permesinan yang ada industri tekstil ini sudah relatif tua atau usang sehingga produk selesai menurun. Yang kedua, lemahnya kerjasama antara industri-industri tekstil dengan lembaga-lembaga respect ataupun kampus yang seharusnya menjadi powerhouse untuk munculnya inovasi. Jadi kombinasi dari pertek kemudian juga daya saing ini berpengaruh terhadap performa industri tekstil di Indonesia. Oke, Pak Batier, kita tahu bahwa gempuran produk Tiongkok yang menyerang dari hulu hingga hilir industri tekstil Indonesia ini membuat produk Tiongkok semakin menguasai. Mulai dari bahan baku maupun produk jadi. Nah bagaimana langkah antisipasi dari pemerintah untuk mengatasi hal ini? Jadi pemerintah bisa melakukan beberapa langkah strategis. Yang pertama adalah memberikan insentif bagi industri-industri tekstil Indonesia. Yaitu yang pertama dari subsidi energi gitu ya. Subsidi energi yang akan berpengaruh langsung terhadap biaya produksi industri tekstil nasional. Yang kedua adalah dengan memberikan tax holiday gitu ya, insentif secara perpajakan. Dan ini secara langsung akan berpengaruh pada harga jual. Kemudian yang ketiga adalah penyederhanaan aturan perburuhan. Ini secara langsung akan berkontribusi pada penekanan biaya 30% dari biaya produksi itu sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah insentif untuk pembaruan mesin-mesin gitu ya, mesin-mesin yang sudah tua ataupun usang gitu. Dan terakhir adalah membangun kolaborasi antara lembaga riset dengan industri itu sendiri. Karena kalau kita bercermin dari kenapa Tiongkok demikian maju? Karena salah satu inovasi-inovasi yang dihasilkan dari perguruan tinggi maupun lembaga riset, ini diterapkan langsung di industri yang menciptakan inovasi-inovasi baru yang salah satunya biaya produksi yang lebih rendah. Dan terakhir barangkali adalah terkait dengan TKDN gitu ya, pemerintah bisa menerbitkan akuran bahwa misalnya seragam-seragam dari Pemda, kemudian sekolah, kemudian lembaga pemerintah, itu wajib membeli dari industri-industri nasional. Ini secara langsung akan menciptakan permintaan baru yang selama ini barangkali disuplai dari produk-produk impor. Jadi penciptaan permintaan baru ini akan menjadi angin segar bagi industri-industri nasional kita. Penciptaan request baru seperti itu ya dari dalam negeri sendiri, untuk dalam negeri sendiri. Tapi sebenarnya kita juga ada sebuah aplikasi namanya aplikasi temu yang bisa mempertemukan produsen dari Tiongkok langsung dengan konsumen yang ada di Indonesia. Ini tentunya merugikan bagi industri tekstil di Indonesia. Apa yang harus dilakukan untuk menanggapi adanya aplikasi ini? Adanya aplikasi ini sebenarnya pemerintah bisa melakukan intervensi gitu, yaitu dengan adanya pembatasan volume transaksi ataupun volume penjualan di situ. Dan kalau kita cross-border e-commerce gitu ya, itu bisa diterapkan layering-layering pajak progresif. Nah ini salah satu instrumen untuk melindungi produk-produk tekstil nasional. Dan yang kedua juga dibatasi bahwa yang bisa diimpor dengan ketentuan-ketentuan, sebagaimana dengan permendak tahun 2023, yaitu dengan pengenaan pertek tadi gitu ya. Jadi ada dua mekanisme, yaitu progresif teks gitu ya. Yang kedua adalah adanya aturan-aturan tambahan produk tekstil mana saja yang bisa diimpor secara langsung gitu ya, melalui aplikasi tadi. Oke, Pak Batriar, berarti singkatnya untuk mengantisipasi agar industri tekstil di Indonesia ini tidak bangkrut begitu, berarti harus permendak nomor 8 ini harus dicabut atau seperti apa? Permendak ini ditinjau kembali gitu ya. Sebaiknya dari kemendak itu bisa duduk bersama dengan kemenprin membahas betapa resiko dari pencabutan pertek tadi itu bisa dihitung secara langsung. Berapa sih potensi keribian dari industri nasional gitu ya. Kemudian kemendak dengan kemenprin duduk bersama. Bagaimana untuk meninjau kembali, bahkan barangkali merevisi gitu ya, untuk menerapkan pertek untuk produk-produk yang salah satunya menjadi backbone ekonomi nasional. Kenapa? Karena industri tekstil itu menyerap 3,6 juta lapangan kerja. Jadi salah satu industri yang pada karya. Dan yang kedua, kontribusi kepada PDB nasional itu adalah sekitar 6,8 persen. Dan betapa dengan dicabutnya pertek ini gitu ya, maka resiko pengangguran kemudian juga tadi seperti apa yang terjadi di stri tek itu akan semakin meluas bagi industri-industri nasional. Terutama yang skala mikro, kecil, dan menengah. Tapi bagaimana cara memastikan agar peraturan serupa tidak kembali terbit dari pemerintah? Oke, ya itu dengan tadi kemenprin maupun kemedak itu bisa melakukan kajian cepat gitu ya. Terutama mengundang dari asosiasi-asosiasi pengusaha tekstil. Kira-kira berapa sih dampak yang diterapkan, peraturan ini diterapkan dari bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang. Sudah berapa industri yang gulung tikar? Sudah berapa layoff ataupun PHK yang terjadi dan penurunan? Kenapa? Karena ada indikasi bahwa pada saat penerapan permendak nomor 8 2024 itu terjadi, maka permintaan produk tekstil domestik itu menurun. Sementara permintaan produk dari Tiongkok itu meningkat gitu ya. Dan ini yang perlu dihadirkan sebagai evident base gitu ya, evident base policy bahwa perlu untuk ditingjau, karena kalau dibiarkan maka snowball efek ini akan semakin besar gitu ya. Yang bukan hanya pada industri tekstil nantinya, tetapi juga pada industri elektronik dan alas kaki nasional. Oke. Baik. Pak Bahtiar, jadi relaksasi seperti apa yang bisa dikeluarkan pemerintah agar bisa menyelamatkan industri tekstil dalam waktu dekat ini? Oke, jadi salah satunya sebenarnya yang perlu ditingjau itu bukan pada penghapusan perteknya, tetapi adalah prosedur untuk mendapatkan pertek. Kita sekarang sudah di era digital ya, jadi beberapa yang bisa dilakukan adalah mempercepat proses-proses administrasi tersebut gitu ya, sehingga tidak terjadi bottleneck antrian untuk mendapatkan pertek tersebut. Yang kedua dari ke main print itu bisa menambah pertama penggunaan teknologi digital, kemudian juga menambah staff gitu ya, untuk bisa mengevaluasi atau mengakses gitu ya. Salah satunya misalnya dengan teknologi AI gitu ya, itu bisa matching dokumen dengan persyaratan. Ini sesuai nggak? Kalau tidak sesuai tentu saja ditolak gitu ya. Jadi yang diperbaiki itu bukan dihapusnya pertek, tetapi proses untuk mendapatkan pertek tadi, evaluasi-evaluasi tadi yang bisa dipercepat gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah ada kompromi bersama antara asosiasi industri dengan, tentunya dengan kemendak dan kemain print ya, kira-kira yang klausul-klausul apa yang bisa untuk memper apa ya istilahnya, tetap-tetap melindungi industri nasional, tetapi juga untuk menjaga supply di dalam negeri gitu ya. Misalnya untuk bahan-bahan yang bersifat bahan baku, maka itu bisa untuk impor. Tetapi untuk bahan jadi itu maka sebaiknya dihapus gitu ya, sebaiknya tidak diperkenankan untuk impor secara langsung. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke baik Pak Bakhtiar, berarti kita tinggal tunggu langkah konkret dari pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil di Indonesia, salah satunya misalnya dengan mengkaji ulang permendak nomor 8 tahun 2024 ini. Terima kasih Pak Bakhtiar Rifai, Ekonomi Pusat Riset, Ekonomi Makro dan Keuangan Brin. Terima kasih atas waktu Anda. Terima kasih atas waktu.